Intro Pemerintah Kota Blitar selasa malam menggelar kira pusaka di Istana Gembang Kota Blitar dalam memperingati hari lahirnya Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Juni. Ritual yang juga biasa disebut dengan nama grebek Pancasila ini melibatkan seluruh warga Kota Blitar baik pelajar dan instansi pemerintah. Kirap pusaka sendiri dilakukan dengan cara mengarak replika burung Garuda, teks Pancasila, dan lukisan Bung Karno dari Istana Gembang menuju Balai Kota Blitar. Kirap pusaka ini juga diiringi dengan pawai lampion dengan berbagai bentuk serta model lambang Pancasila. Diketahui lambang Pancasila merupakan perwujudan dari gambar 5 sila yang terkandung dalam Pancasila meliputi bintang, rantai, pohon beringin, kepala bandeng, hingga padi dan kapas. Salah seorang warga Kota Blitar, Nindi Alvia, mengatakan, pawai lampion guna menyambut hari lahirnya Pancasila menjadi tontonan dan hiburan yang menarik bagi warga. Pasalnya, selama 2 tahun terakhir, kegiatan tersebut tidak dilakukan oleh pemerintah Kota Blitar akibat pandemi COVID-19. Untuk agenda tahun ini emang kita juga udah nunggu-nunggu ya mas ya. Terus juga tadi ada yang pawai lampion, itu kan juga memang hiburan di tengah kebosanan. Yang kemarin 2 tahun itu kita kan di rumah aja, tapi sekarang ada acara seperti ini, ini juga pasti ditunggu dari masyarakat. Dan saya aja di sini dari sore udah nunggu ada di Isana Gembang, ini biar bisa lihat di paling depan. Untuk acara mulai dari Bedol Pusaka, kemudian sama pawai lampion, ini karena memang yang ditunggu-tunggu apalagi sama teman-teman banyak bisa kumpul di tengah pandemi yang udah rendah ini. Sementara itu, Wali Kota Blitar Santoso menyebut pawai lampion dan kirap pusaka ini rencananya bakal diarah ke kantor Wali Kota Blitar, kemudian nantinya akan dilanjutkan dengan membaca mocopat. Kemudian nanti dibawa ke halaman kantor Pemkot, itu dilakukan tirakatan dengan seluruh budayawan, seniman budayawan, membaca mocopatan, di dalam rangka besok untuk pelaksanaan upacara di Gunungan Karun-Karun. Insya Allah nanti setelah itu baru setelah upacara akan dikira Gunungan Limau menuju ke MBK yang kemudian nanti diakhiri dengan kenduri Pancasila. Sebagai informasi, tujuan gerbek Pancasila dan pawai lampion ini selain bentuk rasa nasionalisme warga kota Blitar, juga untuk menghargai sejarah lahirnya Pancasila yang menjadi dasar negara bangsa Indonesia. Dari Blitar, Adi Frosmanto, Garda TV Dari Blitar, Adi Frosmanto, Garda TV Dari Blitar, Adi Frosmanto, Garda TV Dari Blitar, Adi Frosmanto, Kapasila yang selain Dari Blitar, Adi Frosmanto, Garda Cangat